Halo kak Halo Halo kak Halo Sagi Sagi juga Oke kita sambil tunggu teman-teman yang masuk Gimana nih kabar kalian teman Gimana nih kabar kalian nih? Baik gak pagi ini? Laba Roku baik banget nih kak Ferin Kak Ferin gimana kabarnya? Kabar kak juga baik banget loh Oke Berarti Berarti kak Ferin hari ini udah semangat buat Kuremdeo ya Udah dong Pasti teman-teman disini juga semuanya udah pada semangat nih Coba dong teman-teman kita sambil on cam Biar kita bisa sambil melihat teman-teman Biar makin semangat juga Oke deh Udah di open kameranya Yes Oke Sebelum kita mulai Kita lebih baik berdoa dulu kak Yes Kita mau berdoa boleh Kak Catherine untuk membimbing kita dalam bidang Oke Ayo teman-teman sebelum kita mulai koram video kita Mari kita buka doa ya Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan kami bisa berhukum di sini Biarkan kau Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan kau yang memberkati kami Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Lalu juga yang memberikan kami Tuhan hati Tuhan untuk Pemuliakan namamu Tuhan dan Hari ini Tuhan kami ingin Bersama-sama Tuhan untuk menyimbangku Dalam berdaya sesuai amin 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 Oke thank you buat kak Catherine Oke nih Teman-teman sekarang kita mau Ini dulu nih kita mau lihat nih format nama Buat koram video kita hari ini Yuk kak boleh di share screen dulu Ya teman-teman yang belum diganti Boleh diganti ya Kayak room berapa Room berapa Terus nama roomnya Terus nama kalian Yang mudahin kakak-kakaknya Nanti pas membreak out Ya kakak Leddy Bener banget teman-teman Kalau lupa teman-teman ada di room berapa Teman-teman boleh ingat-ingat dulu nih Kakak kemar minggu lalu Aku sama kakak siapa Nanti teman-teman lihat nih Kakak pembina kalian yang di minggu lalu nih Ada di room berapa Ini teman-teman boleh ikutin format kakaknya Oke Oke Sekarang kita mau ngapain nih kak Jadi kan kita udah doa Kita udah pengumuman dan dinama Nah sekarang kita mau ngapain Sekarang nih biar teman-teman Semangat dan terbakar-bakar Kita mau main games dulu nih teman-teman Kita mau icebreaking dulu Mau main games ya Jadi teman-teman Yuk kita Biar semangat kita mau main games dulu Hari ini kita mau main world puzzle Oke Jadi nanti kakak akan kasih pertanyaan Kata-kata yang kakak ajak Lalu nanti teman-teman akan Menyusun kata itu menjadi sebuah kata gitu ya Oke deh Tapi disini kita punya peraturan nih Peraturannya apa? Nah teman-teman disini boleh banget teman-teman Kalau mau jawab Kalau teman-teman udah tau nih Jawabannya apa nih kira-kira Tapi teman-teman sebelum jawab Teman-teman harus resen terlebih dahulu ya Baru kita pilih Baru teman-teman baru boleh open Oke deh Kita langsung ke soal aja ya Iya oke deh Langsung aja Pertanyaan pertama Kita kasih klunya nih Ada yang tau gak? Dia itu diurapi Samuel menjadi raja Oke coba kali ini pilih deh Siapa yang mau jawab Oke nih Apa jawabannya? Daud Daud Oke apakah benar? Coba boleh Kak Feli coba di next Oke betul jawabannya Daud Oke Kita ke pertanyaan selanjutnya Oke teman-teman turun dulu Resennya Ini ada kunya Dia menggantikan Nusa Penjanjian Oke nih Langsung aja kita pilih ya Kak Ferin ya Yes Oke boleh Michelle Aurelia nih Boleh nih jawab Kira-kira apa nih jawabannya nih Oh itu yang Siapa? Kenapa? Tuh coba antusias tuh Oh dia gak resen Coba pilih yang lain aja Kak Oke Kalau gitu Jenny Kak nih Jenny Kak apa nih Kira-kira jawabannya Jenny Kak Ya Kak Jawabannya Joshua Oke Oke Coba kita next Akan Kak Betul Jawabannya adalah Joshua Oke deh Mantap Tanyaan selanjutnya Lanjut aja nih Oke pertanyaan ketiga nih Teman-teman boleh langsung Resen aja nih Ya Yang pernah menjadi Oke Oke Jangan lupa Oke silahkan Oke nih Boleh nih langsung Kelarista nih Apa nih kira-kira Kelarista jawabannya Boleh Kelarista jawabannya apa? Matius Kak Oke deh Coba kita yang lain deh Kalau kira-kira Oke oke Oh udah jawab Kak Matius katanya Cuma kenyang Oke 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 deh Betul gak ya Coba kita next Kak Betul Jawabannya Matius Oke lanjut ke soal selanjutnya nih Soal keempat Selanjutnya Pertanyaannya Oke teman-teman Langsung resen Kelunya itu salah satu anak dari Nubi Nah coba teman-teman Ada yang tahu gak anak Nubi Apa sih? Oke deh Kita langsung pilih aja ya Kak Oke Jua Cim nih Jua Cim Apa nih kira-kira jawabannya Oke Semangat banget ya Jawabannya ya Coba betul gak ya Jawabannya Coba Kita lihat Wow betul Jawabannya Yipet Oke deh Mantap Mantap semangatnya Oke langsung aja Kak Kita boleh diturunin dulu resennya Biar kita Iya Ngawarin dulu yuk teman-teman Oke Jua Cim boleh diturunin dulu tangannya Oke deh Kita langsung next ya Next Langsung aja nih Pertanyaannya Nah Coba teman-teman Tahu gak Salah satu kota yang dihancurkan Allah Oke nih Michelle Boleh langsung jawab aja nih Michelle nih Michelle tau gak? Gak jadi deh Kak Gak tau Gak jadi Oke oke Sabar dulu Sabar dulu Taman-taman Oke Berarti langsung kita oper aja ya Michelle Michelle Siapa Kak? Michelle boleh nih Jawab nih Jawab Apa nih kira-kira jawabannya nih Sodom 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 Oke Ini rambut Sodom Oke oke Langsung aja kita lanjut ya Kak Oke Betul Bapak disini teman-teman udah panas semangat nih Jawabannya betul gak ya? Betul gak ya? Oke Jawabannya benar teman-teman Ini Tepat dua nih Gak ada inginnya Oke teman-teman lower hand dulu Supaya kita bisa-bisa lanjut ke soal selanjut Tempatan buat teman-teman yang lain Belum jangan Oke next Nah Boleh tau gak nih Siapa Nabi Yang letak Boleh langsung lesen Oke boleh Coba Kali ini dipilih Oke deh Gladys boleh Gladys nih jawab Kira-kira apa jawabannya nih Elias 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 Gladys Gladys apa jawabannya Gladys? Elias Elias Betul gak ya? Elias Kayaknya kurang tepat deh Iya kurang tepat deh Coba Elias Iya Coba Oke deh Kita pilih satu lagi Atau gimana nih Kak Ferry nih? Boleh pilih salah satu lagi Oke Elias Oke teman-teman sabar ya Kita pilih dulunya teman-teman Baru open mic Kalau gitu Valery boleh jawab nih Valery Gak jadi deh Kak Gak jadi juga Oke Gak apa-apa Oke Kalau gitu Sabar Teman-teman tahan dulu nih teman-teman Semangatnya Kita pilih dulu nih Oke Langsung aja nih Devin apa nih kira-kira jawabannya Devin? Elisa Elisa Betul gak ya? Kita next deh Jawabannya betul Oke Ya gitu Dengan nama Elisa Ingat aja dia Nabi yang botak Betul Betul Oke Kita selanjutnya Masih ada pertanyaannya Nah Ini dia guys Sebuah tempat Tengkorak Dan Coba teman-teman ingat Ini tempat Yesus Disalipkan Nah coba teman-teman Tahu gak? Aku tahu Oke kita coba cari dulu kak Siapa yang mau jawab Oke nih Kalau gitu Lukson apa nih Jawabannya nih Lukson nih Do-do-ta Oke Lucu banget Betul gak ya? Langsung kita cari aja nih Do-do-ta Oke Boleh kak Ya betul Wow Betul Go-go-ta ya Jawabannya Oke Langsung Lower hand dulu teman-teman yuk Supaya kita bisa lanjut nih Teman-teman disini Pada semangat ya Jadi Yuk kita Next question Pertanyaan selanjutnya Adalah Sungai tempat Yesus di Batis Nah yuk teman-teman Udah mulai pada resen nih kak Boleh Yodan Yodan Oke Kahan dulu teman-teman Kita pilih dulu nih Yang bakal jawab Yodan Yodan Oke Kalau mau jawab Jangan lupa Angkat tangan dulu ya Jangan langsung jawab Oke Ya boleh Silahkan kali di Langsung aja nih Kira-kira siapa ya Evan Menurut Evan siapa nih Jawabannya Apa nih apa Ini kau pilih orang Sungai Yodan kak Oke Menurut Evan berarti Sungai Yodan Oke kak Boleh langsung lanjut aja nih Oke Yodan Iya Yodan Yodannya ya Oke deh Teman-teman boleh di Mipu ya Terus lower hand Ya Oke Lower hand Oke Lanjut kak Tanyaan ke sembilan Nah Kalian tau gak nih Raja yang memerintah Semua bayi laki-laki Dibunuh Di Bethlehem Nah coba Boleh kak Lady Disini udah banyak yang Resen Oke deh Boleh langsung aja nih Menurut Naomi Siapa nih Raja Siapa Halo Hello 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 Okay Boleh langsung Oke Kira-kira benar gak nih Kita next Betul Jawabannya Hello Oke Pertanyaan terakhir Harus lebih semangat ya Betul Pertanyaan terakhir nih Apakah Nah Ayo Teman-teman Tau gak Makanan Yohanis Purbaptis Dan dia itu Hewannya tuh Termasuk serangga Nah coba teman-teman Ada yang Kira-kira Apa nih kak Jawabannya ya Coba Teman-teman ada yang Tau gak Oke Oke Teman-teman Kalau mau jawab Jangan lupa untuk Resen dulu ya Supaya bisa dipilih Sama kakakak-kakaknya Oke Kita langsung Belalang kak Belalang kak Oke Oke Wow teman-teman Ini pada pinter-pinter Semua ya Oke deh Kita langsung Pilih aja gak Sini Belalang Belalang Oke Berarti teman-teman Semua serentak Bilang belalang ya Oke Coba Jenika bilang apa Coba Jenika Menurut Jenika Jawabannya apa Belalang kak Belalang Belalang ya Semua belalang ya Oke kita lihat Apa kejawabannya Belalang Oke deh Betul Teman-teman Jawabannya Belalang Oke Sepertinya kita semua Disini udah semangat ya Kak Udah semangat Dan kita mau Presenership Bener banget Yuk Kita mau langsung Memuji dan menyembah Nama Tuhan Ya Betul sekali Boleh silahkan kakak Terminnya ditampilin Satriat kerajaan surga Satriat kerajaan alat Kita jagoan hebat Satriat kerajaan surga Satriat kerajaan alat Kita pahlawan alat Memuji Satriat kerajaan alat Satriat kerajaan alat Satriat kerajaan alat Kita pahlawan alat Teman-teman Teman-teman Sama-sama Memuji Menari Melompat Tuhan Memuji Menari Melompat Tuhan Teman-teman Di kega Mari kita berpukul Pesta Tuhan Menari Telah Telah Dimulai K E G A G G G G E G A G 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 K-E-G-A K-E-G-A Memuji Menari Melompat Tuhan Tuhan Oke deh, sekarang kita mau menyebabkan nama Tuhan setelah kita memuji nama Tuhan Teman-teman, teman-teman siapin hati dan pikiran teman-teman Oke, boleh kak? Sampai jumpa Kau kurbankan hidupku Curahkan darahmu Sebagai ganti dosaku Kau berikan harapan Di dalam kesesakan Agulah perbuatanmu Yesus Tuhan Menembusku Dan terima Dan terima kasih Yesus Kau berikan Dan terima 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 Terima Dan terima Amin Dan terima 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 1 2 3 Oke, kak Oke, terima kasih, ke Natan Oke, kita Oke, kita mau denger firman di breakout see you there oke teman-teman boleh langsung masuk aja nih ke breakout room ya teman-teman oke thank you teman-teman selalu sehat semangat biarpun dari sosum sosum tukang sekarang kita mau dengar firman siapa yang siap dengar firman saya oke semuanya pada semangat ya oke kita langsung aja kasih ke kakak yang mau bawa firman silahkan kakaknya boleh oke halo teman-teman semua iya kakak tadi nyasar ya ke rumah sebelah ya oke teman-teman hari ini ya buat teman-teman yang masih di luar yang di rumah teman-teman tetap jaga kesehatan karena hari ini kakak firman ditemenin sama Kak Hosea ya mantap emang Kak Hosea ini halo Kak Hosea halo teman-teman semua selamat pagi pagi teman-teman apa kabarnya nih hari ini teman-teman apa kabarnya nih hari ini sehat gak sehat sehat ya Tuhan sehat iya semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya nah sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan dan juga Kak Hosea percaya teman-teman semua disini udah semangat banget udah antusias mau dengerin firman Tuhan tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan kita mau sama-sama berdoa dulu yuk yuk kita lipat tangannya tutup matanya kita mau sama-sama berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk pagi hari ini sebentar Tuhan kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu biarlah Tuhan firman yang hari ini boleh kami dengar itu boleh kami pahami biarlah Ruh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap hidup kami supaya apa yang kamu katakan bagi kami semua kami boleh mengerti Tuhan berkati kami Kak Hosea dan Kak Andrian yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan amin di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin amin oke boleh di share screen Kak Feli powerpoint-nya ya siapakah aku ya itu di atasnya ada ya siapakah aku jadi teman-teman pagi hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya oh iya oke jadi teman-teman hari ini kita mau sama-sama bahas firman dengan judul identitas wah identitas nah kira-kira nih sebelum kita masuk ke firmannya teman-teman ada yang tahu enggak apa sih itu identitas coba yang tahu boleh resen ada yang tahu apa itu identitas ada oke Kakak belum lihat ada yang resen yaudah gak apa-apa teman-teman langsung aja ya jadi teman-teman identitas atau status itu adalah satu hal yang oh oh ada yang udah tahu ya tidirin baru-baru muncul resennya boleh-boleh coba dijawab semi-semi kenapa rahasia 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 waduh identitasnya rahasia oke kalau Cila kalau Cila aku tahu ya apa tentang diri iya tentang diri sendiri boleh kalau Clarista cerita diri sendiri oke tentang diri sendiri terakhir deh Jenika jati diri jati diri oke mantap nah teman-teman sebelum Kakak lanjut ke firman Kakak mau ingetin ya untuk kita jangan coret-coret jangan di share screen ya kita mau belajar untuk kita dengerin firman dan beribadah dengan tertib oke tadi teman-teman ada beberapa yang udah jawab nih tentang identitas ada yang jawab tentang diri sendiri itu tentang jati diri jadi teman-teman identitas atau status itu itu adalah satu hal yang penting banget penting untuk apa untuk menyatakan ya untuk menyatakan jati diri seperti yang tadi Jenika bilang untuk menyatakan siapa sih diri kita itu nah mungkin teman-teman ada yang masih belum paham nih coba Kakak kasih contohnya ya contoh identitas kita sebagai orang Indonesia nah kita ini sebagai warga negara Indonesia semua disini teman-teman lahirnya di Indonesia kan atau ada yang lahir di luar negeri di Indonesia kakak iya iya soalnya ada teman kakak yang lahirnya di luar negeri gitu kan nah dia pindah ke Indonesia iya iya oke kenapa iya kenapa kayak KTP ya iya betul iya betul kayak KTP betul sekali wah kakak langsung nangkep nih mantep banget Kalarista thank you ya udah ingetin ya nah jadi seperti contohnya KTP itu ya KTP itu kan nunjukin bahwa kita itu adalah warga negara Indonesia kita penduduk di Indonesia nah ketika kita punya KTP kita terdaftar sebagai warga negara Indonesia berarti kita itu punya hak teman-teman punya hak sebagai warga negara contohnya contohnya kita punya hak untuk tinggal di Indonesia nah kita juga punya hak untuk menikmati atau memakai fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia terus juga salah satunya kita dapat perlindungan contohnya hak perlindungan contohnya ada polisi yang memberikan rasa aman nah kalau itu contoh di dalam lingkungan negara sekarang kalau di dalam keluarga teman-teman nah teman-teman semua di sini di dalam keluarga punya identitas yaitu sebagai anak ya kalau papa mama teman-teman itu identitasnya sebagai sebagai apa ada yang tahu langsung jawab iya bukan papa mama teman-teman identitasnya sebagai orang tua kalau di dalam keluarga betul kalau teman-teman sebagai anak teman-teman ya nah selanjutnya nih kita mau lihat sesuatu nih di slide sebelah ini boleh di next kak woy ya nah ini dia teman-teman kakak punya ayat alkitabnya jadi kakak mau ajak teman-teman semua buat buka alkitabnya karena kita hari ini mau sama-sama baca bareng-bareng iya udah disiapin pastinya udah oke langsung aja buka di Yohanes 1 ayat 12 yang udah ketemu bilang ketemu ketemu mantap ya berarti padeh semangat-semangat ya oke udah ketemu oke kakak minta Gladys dah tolong bacain Gladys Yohanes 1 ayat 12 Gladys bisa deh udah ketemu Gladys sudah oke boleh dibacain Gladys orang yang menerimanya diberinya puasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya oke thank you Gladys amin oke kak kita langsung ke slide berikutnya nah ini teman-teman kata firman Tuhan tentang identitas kalau tadi kakak Hosea teman-teman udah jelasin identitas kita tuh selama ini apa kalau kita yang udah umur 17 tahun punya KTP kalau teman-teman yang sekolah udah punya kartu pelajar gitu kalau teman-teman di rumah sebagai anak sebagai kakak sebagai adik nah teman-teman firman Tuhan tadi di Yohanes 1 ayat 12 tadi bilang tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya nah jadi teman-teman semua ya disini kalau kita udah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita kita dikasih power kita dikasih kekuatan dikasih kuasa buat apa buat supaya kita jadi anak-anak Allah wah seneng gak seneng gak seneng gak seneng gak ya seneng lah ya siapa yang gak seneng kita jadi anak-anak Tuhan teman-teman nah iya seneng nah teman-teman coba semuanya di unmute 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 di unmute bisa nah nanti kakak mau bilang gini kakak mau tanya siapakah kita teman-teman jawab aku adalah anak anak Allah oke bisa 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 1 2 3 siapakah kita betul mantap sekali lagi sekali lagi sekali lagi siapakah kita iya jadi teman-teman ya ingat ya kita itu anak-anak Allah teman-teman ya itu status kita sekarang tuh identitas kita itu gitu anak-anak Allah ya teman-teman nah jadi teman-teman kalau tadi ya kalau siap udah jelasin kalau kita ya kalau kita punya identitas di rumah sebagai anak kita pasti dapet perlindungan teman-teman dari papa mama kita ya kita bisa dikasih makan sama papa mama kita hari ini kita dapet kita bisa dapet tempat tinggal ya dari rumah papa mama kita kita dapet tempat tidur yang nyenyak ya uang jajan ya gitu nah kita sebagai belum nyawa belum nyawa uang jajan semangat ya nah teman-teman kita juga ya sebagai anak Allah punya sesuatu wah dapetin sesuatu pastinya dapetin perlindungan teman-teman dapetin perlindungan dari Tuhan kita wah karena karena kenapa ya karena kita anak Allah orang tua tuh pasti melindungin anaknya nah jadi kita tuh bisa apa namanya dapetin sesuatu yang Tuhan punya kalau Tuhan punya kasih kita juga bisa dapetin kasihnya Tuhan nah nanti di slide selanjutnya bakal dijelasin teman-teman apa yang kita dapetin teman-teman kalau kita jadi anak-anak Allah slide selanjutnya slide selanjutnya ya ini lebih bertanya apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah tadi kandrian udah menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah berarti kalau kita anak-anak Allah sama seperti yang tadi ya kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan kita punya hak untuk tinggal di dalam kerajaan Allah ya kita punya hak untuk menikmati apa yang Bapak berikan bagi kita nah karena kita semua itu mendapatkan itu karena kita adalah anak Allah yang merupakan kita juga ahli waris oleh Allah maksudnya gimana Kak nah kalau kita ahli waris oleh Allah itu artinya kita mewarisi sesuatu dari Allah nah ini ada hubungannya teman-teman sama apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah nah coba Kak Feli boleh di next slide oke teman-teman mungkin udah pernah mendengar ya peribahasa ini buah jatuh tak jauh dari pohonnya cakep cakep nah peribahasa ini punya arti kalau sifat anak itu tidak jauh berbeda dengan sifat ayah atau ibunya atau sifat orang tuanya nah dari peribahasa ini kita mau sama-sama belajar sesuatu juga teman-teman bahwa Allah adalah Bapak kita dan kita adalah anak-anak Allah berarti kita sebagai anak-anak Allah harus next slide coba kita harus mewarisi sifat Allah iya karena kan kita adalah ahli waris Allah berarti kita harus mewarisi sifat dari Allah nah sekarang coba kakak mau tanya lagi nih sama teman-teman coba teman-teman sebutin salah satu deh sifat dari Allah coba ada yang mau sebutin siapa coba resep yuk yuk teman-teman boleh di resep ya coba aja nih kak kakak kasih 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 iya oke ya ya Clarissa coba yang lain sekalian kasih ya atau ada lagi jawaban lain paduli iya banyak banget ya teman-teman ya oke sekarang teman-teman boleh di-meet lagi kakak mau lanjut lagi tapi teman-teman udah tahu nih sifat-sifat Allah nah salah satunya tadi kasih kita udah belajar loh tentang kasih ingat gak teman-teman kita udah belajar kasih beberapa minggu atau bulan yang lalu kita udah belajar kasih dari bulan Januari sampai bulan Maret tiga bulan kita belajar kasih nah kasih adalah salah satu contoh sifat dari Allah yang bisa kita sama-sama lakukan nah jadi melalui firman hari ini kakak juga mau mendorong teman-teman semua untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus kita mau sama-sama belajar dan kakak juga belajar untuk kita mengharisi sifat Allah contohnya ya kasih oke nah kakak juga mendorong untuk kita semua untuk kita semakin hari semakin senantiasa mengingat identitas kita nah apa tadi identitas kita apa masih ingat identitas kita sifat dari Allah ya itu salah satu anak-anak Allah ya itu nah identitas kita adalah anak-anak Allah dan yuk kita mau sama-sama juga belajar untuk jadi terang kita belajar untuk menjadi dampak bagi sekeliling kita di lingkungan rumah kita di sekolah kita di lingkungan pertemanan kita kita mau jadi terang juga nah selanjutnya nih teman-teman ada sesuatu yang spesial ini spesial banget teman-teman karena kita mau sama-sama ngobrol next slide oke iya nah teman-teman kakak dan kosea ada dua pertanyaan ya teman-teman jadi teman-teman boleh nanti dijawab di masing-masing breakout room teman-teman nah yang pertama itu teman-teman tadi udah denger ya rangkaian firman tuh anak hari ini nah teman-teman tau gak nih sekarang identitas teman-teman tuh sebagai apa jawabnya nanti ya jawabnya nanti di breakout room yang kedua kalau teman-teman udah tau terus apa yang mau teman-teman lakuin mantap oke teman-teman ini terakhir dari kakak dan kosea teman-teman ya kosea ya jadi kita bakal cicit-cicit ya nanti di breakout room gimana tentang pertanyaan yang tadi dua gitu iya oke boleh next slide ya itu terakhir sih oke udah kelam habis habis ya itu aja teman-teman firman dari kakak dan juga kak Andrean semoga kita bisa sama-sama pahami kita bisa sama-sama mengerti oke itu aja dari kakak Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati thank you teman-teman teman-teman kita kasih apa appreciation-nya doang kasih love ke kak Andrean sama kak Hosea terima kasih kak Hosea dan kak Andrean yang udah mau sharing hari ini tentang identitas kita jadi kita sekarang udah tau nih identitas kita sebagai anak awal luar biasa ya oke kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi mengenai pertanyaan dan sharing-sharing di dalam breakout room jadi see you semuanya bye-bye bye-bye